Soal makhluk astral, menurut pandangan Mas Jidi, seperti apa? Saya pernah pengalaman menikah gaib dulu Oh, serius Mas Jid? Hah? Serius, serius Serius? Dengan berbagai ritual ya? Iya, iya Di Gunung Padang? Di Gunung Padang? Gunung Padang di Bandung? Itu saya merasakan saya memiliki sosok-sosok gaib, istri gaib, dua, dua malah sekaligus saya memperistri dua, dua sosok gaib tersebut Nyimas Lanjarsari dengan Nyimas Purbasari, saya nikahi dua-dua Ketika saya berada dalam fase itu, bahwa itu nyata Bisa nyentuh fisiknya? Saya bisa merasakannya, artikan sentuhan, segala macem Artinya, saya bisa merasakan kehadirannya Itu, saya berada dalam fase, artinya ya itu tadi Saya berpikir dia ingin ini, makanya ada sajen, segala macem itu kan Nah, saya sibuk melayani itu Ketika saya memikirkan dia ada, ketika saya tidak memikirkan dia tidak ada, dia tidak ada Artinya, kehidupan itu adanya di dalam dimensi pikiran saya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Malam Mas Deddy Ariko Malam Oke, malam ini Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Nanti Rosso ya Saya ada beberapa hal yang kemudian ingin saya tanyakan ke Mas Deddy yang terkait dengan spiritualitas yang jelas Pandangan Mas Deddy tentang spiritualitas, terus kemudian output setelah kita mendalami spiritualitas itu idealnya seperti apa Mas? Sebenarnya kalau berbicara tentang spiritualitas itu adalah istilah yang digunakan oleh manusia untuk menggambarkan sebuah tindakan atau artinya tindakan untuk melatih diri Lebih ke sana artinya baik itu dalam bentuk ritual atau dalam bentuk artinya laku atau dalam bentuk artinya segala sesuatu yang intinya kemudian menimbulkan sensasi rasa Sensasi rasa ini maksudnya kita merasakan bahwa kita berada dalam sebuah pencapaian Artinya ini juga yang kemudian Kemudian membuat berbagai cara baik dalam sistem keyakinan Adat, adat, budaya dan lain-lain semuanya kan merasakan Merasakan ada sebuah pencapaian, ada sensasi rasa yang dicapai dari tindakan-tindakan yang dilakukan itu sendiri Artinya tinggal dari istilah spiritual itu sendiri bahwa Ada beberapa hal yang kemudian orang sebut sebagai pencapaian spiritual Ada beberapa yang mungkin kekesaktian Terus ada beberapa yang mungkin lebih ke artinya kesadaran Ada beberapa mungkin lebih ke kecerdasan dan lain-lain Itu spiritual itu Kalau laku-lakunya menurut Mas Deddy apa aja kalau kita ingin belajar spiritual itu? Ya tergantung artinya laku spiritual kan tergantung dari Makanya tadi bahasanya ada dari sistem keyakinan Artinya ritual-ritual yang dilakukan melalui sistem keyakinan Baik agama, baik artinya ini apa Terus dari budaya, kebudayaan Kebudayaan itu sebenarnya bagian dari spiritual itu sendiri Terus ada beberapa mungkin melakukan semacam meditasi Mungkin ada yang bertapa atau melakukan berbagai hal lah Itu sebenarnya ketika kita anggap itu bagian dari laku spiritual atau perjalanan spiritual Maka ya tergantung itu tadi Tergantung laku apa yang memang dilakukan itu tadi Nah kalau saya pribadi artinya Segala sesuatu, tindakan Dalam bentuk apapun Yang berupaya untuk meningkatkan Artinya meningkatkan potensi diri Meningkatkan kemampuan diri Itu bagian dari artinya laku spiritual itu Mas Kalau output sosialnya apa? Kira-kira outputnya apa Mas Didi? Outputnya artinya Jika seseorang belajar spiritual Konsekuensi logisnya Output yang keluar yang diharapkan itu apa? Ada beberapa hal, ada beberapa output Outputnya sebenarnya artinya tentang bagaimana kita membentuk pikiran kita Outputnya ya artinya gini Ada beberapa, ada yang menganggap kesaktian Artinya mereka menganggap sakti Dan ada beberapa yang menganggap kesadaran tadi Ketika menganggap kesadaran bahwa Orang yang melakukan berbagai ritual atau apapun itu Mereka merasakan bahwa diri mereka sadar Artinya apa itu kesadaran tadi Ada yang menganggap Ada artinya kekecerdasan Kekecerdasannya ada sebuah potensi yang ada di dalam diri manusia Untuk memikirkan sesuatu yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh manusia Sebelumnya Oke, oke, oke Artinya kan outputnya kesana Aplikasi kan Aplikasi dari spiritual itu sebenarnya dalam kehidupan nyata kita Iya Artinya apa yang memang artinya Bagaimana bahwa setelah kita melakukan laku spiritual Bagaimana kehidupan kita menjadi lebih baik Bagaimana kehidupan kita menjadi lebih mudah Bagaimana artinya bahkan kita Artinya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang lebih baik dalam kehidupan itu Oke, oke, oke Nah Kalau kita berbicara soal diri yang sejati ini mas Dedy ya Menurut mas Dedy nih Diri sejati itu apakah pikiran itu sendiri Atau kemudian memang ada entitas yang lebih independen dibaliknya Dan kita itu yang mana Pikiran atau entitas itu menurut mas Dedy Diri sejati Diri sejati itu lebih ke artinya Sebenarnya pikiran itu alat Artinya alat Yang seringkali ketika kita tenggelam dalam pikiran kita Bahwa kita berpikir bahwa pikiran kita itulah kita Tapi sebenarnya ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu hal Kita kan bisa memperhatikan pikiran kita Pikiran kita sedang berpikir apa Nah saat kita memperhatikan pikiran kita berpikir Sedang memikirkan apa saat itu kan ada sesuatu yang mampu melihat pikiran kita Nah sesuatu yang mampu melihat pikiran kita inilah yang mungkin yang dikatakan banyak orang mungkin diri sejati Mungkin artinya kesadaran itu sendiri Jadi sebenarnya ada sesuatu Kita ada sesuatu yang artinya mampu melihat pikiran itu sendiri Jadi diri sejati itu bukan pikiran sebenarnya ya Pikiran itu alat Bagian dari instrumen kehidupan kita sendiri Artinya ada banyak hal Artinya baik tubuh fisik dan lain-lain termasuk pikiran Pikiran itu adalah alat Cuma karena seringkali kita tenggelam dalam pikiran kita Bagi kebanyakan orang seringkali berpikir bahwa Ketika kita memikirkan sesuatu itu adalah kita Jadi diri sejati dan kesadaran sebenarnya gak ada bedanya mas jadi ya Istilah Lebih ke istilah Artinya kan Makanya artinya beberapa orang kan Di dalam sistem keyakinan atau dalam budaya Atau dalam adat istiadat Atau dalam artinya wilayah tertentu Mereka punya istilah masing-masing Ya kan ada yang mengatakan diri sejati Ada yang mengatakan high result Gitu kan Ada yang mengatakan ini artinya guru sejati dan lain-lain Sebenarnya itu adalah Mungkin artinya orang ingin menggambarkan sesuatu yang sama dengan bahasa yang berbeda Oke Nah ketika kemudian kita menyaksikan pikiran kita sedang berpikir apa gitu ya Bahkan kita melampaui perasaan melampaui pikiran gitu Nah itu latihannya salah satunya dengan cara meditasi Salah satu Salah satunya Salah satu Sebenarnya ketika kita menyadari fungsi dari kesadaran dan bagaimana artinya kita ini berada dalam kesadaran itu sendiri Ya mau kita meditasi atau tidak meditasi bukan persoalan Meditasi hanya salah satu dari artinya dari cara Beberapa orang mungkin melakukan kontemplasi Kalau dalam sistem keyakinan seperti Islam misalnya mungkin dia melakukan dalam kondisi wirid dan lain-lain Sehingga ada sesuatu Artinya ada sesuatu ritual atau tindakan yang membuat kita berada dalam sebuah kesadaran itu Artinya apapun yang kita lakukan ketika kita berada dalam kesadaran itu sebenarnya sama aja fungsinya Fungsinya bagaimana artinya kita berada di dalam zona kesadaran itu selama mungkin Nah kalau secara sadar sebagian besar orang kan melakukannya seperti meditasi yoga dan lain-lain Nah jika kemudian itu kita lakukan secara intens fluktuasinya semakin Apa itu namanya semakin sering begitu Mas Didi Apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang terjadi dalam hidup kita satu Kita hal yang sederhana sebenarnya lebih ke Kita bisa memilih untuk memikirkan atau tidak memikirkan sesuatu Artinya kendali ini Kendali kita untuk bisa memilih memikirkan atau tidak memikirkan sesuatu ini Sebenarnya dampaknya luar biasa terhadap manusia Seringkali kita terbawa oleh pikiran kita sendiri Sehingga artinya beberapa orang Ketika sudah berada dalam sebuah masalah karena melakukan tindakan Itu sebenarnya dia terjebak mengikuti pikiran Dalam kondisi tidak memilih untuk bertindak Artinya dia mengalir begitu saja sehingga melakukan tindakan yang tanpa disadari dia melakukan itu Dan itu bisa jadinya mungkin disesali atau apa Nah ketika kita berada di dalam zona kesadaran Atau kita memegang kendali untuk berpikir atau tidak berpikir tentang sesuatu Sebenarnya kita ya ada banyak hal Mungkin ada istilah mawas diri dan lain-lain Ailing segala macam Sebenarnya kan sama saja Ketika kita ailing sebenarnya kan kita memilih untuk memikirkan atau tidak memikirkan sesuatu Sehingga kita mampu artinya Ini mengambil kesimpulan-kesimpulan atau tindakan-tindakan yang memang artinya Ya hal yang memang kita ingin tuju gitu Kita tidak terjebak dalam artinya pengaruh pikiran itu sendiri Kenapa? Karena pikiran ini kan kadang-kadang naik dan turun Iya kan? Mungkin ketika ini kita merespon pikiran Ketika kita melihat seseorang dengan tindakan sesuatu aja Itu aja kita bisa berpikir bahwa Artinya memicu pikiran kita untuk emosi atau lain-lain Tapi ketika kita mampu artinya menahan Atau artinya memilih untuk tidak memikirkan itu Kan kita bisa melakukan itu Sebenarnya untuk ini Memiliki kendali untuk memikirkan atau tidak memikirkan sesuatu Itu sangat luar biasa Dalam kehidupan kita Ketika kita dalam sepanjang hidup kita 1x24 jam Atau selama kita terjaga Kita memiliki kendali Itu mungkin kita tidak ada masalah dalam kehidupan kita Jadi Apa itu namanya Kalau terkait dengan pikiran itu sendiri Mas Didi Bahwa pikiran itu mencipta Mas Didi gimana? Spakup gak? Maksud mencipta? Mencipta itu segala sesuatu Misalnya kita menginginkan ini terjadi di dalam diri kita gitu Itu kita create dengan pikiran itu Ya Artinya Pikiran itu kan alat Alat Pikiran adalah memiliki daya cipta itu tadi Arti memiliki daya cipta Sebenarnya kan Sesuatu kan memang bahasanya kan dimulai dari pikiran itu sendiri Daya cipta pikiran itu ya Sederhananya keimpian atau rencana-rencana kita itu juga semuanya kan mulai dari pikiran Saya datang ke sini sebenarnya dimulai dari pikiran Saya memutuskan untuk datang atau tidak datang Itu tadi Nah bagaimana artinya kesimpulan itu kemudian bisa aja bertumbuh, berkembang, segala macam Itu kan daya cipta sebenarnya Lebih ke artinya daya ciptanya ke sana gitu Nah fungsi pikiran tadi mampu memikirkan artinya atau tidak memikirkan dan satu lagi fungsi dari kemampuan dari pikiran ini adalah memikirkan Mampu memikirkan sesuatu yang tidak pernah, bahkan yang belum pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya Makanya timbullah daya cipta Ya pesawat, penemuan, segala macam, teknologi dan lain-lain ini semuanya kan dari daya cipta pikiran itu sendiri Gitu Itu secara ininya, artinya secara logikanya gitu Artinya semua kan dimulai dari pikiran itu sendiri Bertumbuh dan berkembangnya dimulai dari pikiran itu sendiri Dan saat kita bisa menjaga jarak dengan pikiran atau kemudian membiarkan pikiran itu berhenti sejenak begitu Mas Dedy Dengan pengendalian niwat kesadaran itu tadi gitu ya Itu yang akan terjadi di dalam, ini kecerdasan apa, bisa meningkat gak dengan sering-sering begitu? Satu hal, sebenarnya kalau kecerdasan ini meningkat dengan tidak meningkatnya saat kita memikirkan untuk meningkatkan kecerdasan Sebenarnya secara otomatis kita memicu pikiran itu sendiri untuk berpikir Betul Makanya seringkali dikatakan bahwa jangan bunuh impianmu di dalam pikiranmu Kenapa? Karena saat kita artinya mengatakan bahwa itu tidak mungkin Maka pikiran kita akan berhenti untuk berpikir mencari caranya Tapi ketika kita masih memikirkan bahwa itu memungkinkan Maka pikiran kita akan terus bekerja Bahkan saat kita sadar atau tidak sadar Itu dari pikiran tadi Tapi dengan kita kemudian mengamati segala sesuatu yang terjadi di dalam pikiran Mas Dedy Justru disitu kemudian kita berada pada posisi yang sangat tenang Joyful gitu Karena yang bikin masalah segala macam keruatan itu kan karena pikiranmu tadi Benar Artinya ya itu tadi ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita untuk berpikir atau tidak berpikir Kenapa? Ketika kita berpikir maka pikiran kita juga akan menimbulkan sensasi Sensasi yang paling utama itu adalah sensasi rasa Saat saya berpikir bahwa Mungkin Memikirkan seseorang dan berpikir bahwa seseorang itu mengkhianati saya Terlepas orang itu mengkhianati saya atau tidak Maka sensasi rasanya saya sudah bisa merasakan rasa sakit Itu salah satu Artinya kan ada begitu banyak artinya pikiran kita berasumsi Memikirkan sesuatu Sengingkali ketika kita berasumsi memikirkan sesuatu Kita menyimpulkan bahwa itu menjadi sebuah kebenaran Artinya kebenaran di dalam dimensi pikiran kita Saat pikiran kita memikirkan itu sebuah kebenaran Maka sistem sarap kita akan memicu sensasi rasa tadi Makanya ketika kita berpikir bahwa orang itu artinya mengkhianati kita Atau ketika kita berpikir bahwa orang itu menjahati kita Segala macam Terlepas orang itu melakukan atau tidak Kita merasakan sensasi yang nyata rasa sakitnya Salah satu contoh ketika kita berpikir misalnya pasangan kita Mengkhianati kita selingkuh Terlepas dia benar atau tidak Bahwa dia selingkuh atau mengkhianati kita Sensasi rasa sakitnya memang benar-benar nyata di kita Dan itu sebenarnya bagian dari mekanisme Sebenarnya yang itu juga yang dimampaatkan oleh Hipnosis dan lain-lain Sebenarnya ada sebuah mekanisme di dalam dimensi pikiran kita Sistem sarap kita Artinya mekanisme sistem sarap bagaimana menciptakan sensasi Sensasi ini tadi artinya ketika kita berpikir sesuatu Maka sistem sarap kita otomatis akan mengaplikasikannya dalam bentuk sensasi Yang rasanya nyata bagi kita Perlepas benar atau tidak apa yang kita simpulkan tersebut Nah ketika kita mampu kembali masalah kesadaran tadi Ketika kita mampu mengendalikan itu Maka sensasi rasa yang tidak perlu Artinya bisa kita tidak merasakannya Artinya bisa kita netralisir Kita bisa saja untuk memikirkan Ketika kita memikirkan seseorang bahwa seseorang itu mengkhianati kita Kita bisa saja untuk memilih untuk memikirkan bahwa Tidak perlu memikirkan tentang itu Sehingga rasa sakit Karena kita berpikir orang itu mengkhianati kita Itu tidak terjadi Dan dalam kehidupan sebenarnya itu sangat luar biasa Walaupun bahasanya sangat sederhana Sebagian besar orang hidup Berada dalam sensasi itu Ada yang merasakan bahwa sensasi bahwa dia merasa diri dia kecil Ada yang sensasi merasa bahwa diri dia terpuruk Ada yang sensasi merasa bahwa diri dia artinya Merasa beruntung Ada sensasi yang merasakan bahwa diri dia menderita Dan lain-lain Nah sensasi rasa artinya selama mungkin sepanjang kehidupan manusia Berada dalam kondisi itu Berada dalam kondisi sensasi rasa Oke mas Didi Selanjutnya Tentang nyawa, ruh, dan kesadaran Menurut mas Didi Beda gak? Nyawa, ruh, dan kesadaran Saya tidak artinya gini Ada beberapa hal tentang nyawa Saya lebih artinya Lebih mengatakan bahwa Nyawa, ruh, dan kesadaran Itu mungkin Orang untuk menggunakan istilah Untuk sesuatu Sesuatu yang ada di dalam diri kita Sesuatu yang saat ini Memang benar-benar kita ketahui Adalah kesadaran dan pikiran itu sendiri Selain dari tubuh fisik Oke Nah Kalau Kemudian Nyawa dan ruh sendiri itu Sesuatu yang berbeda gak mas? Mas Didi Saya tidak bisa menemukan Artinya bisa membedakan Yang mana ruh Yang mana yang artinya Kesadaran Mana yang nyawa Mungkin itu hanya istilah Istilah Artinya kan Setiap orang kan memiliki istilah Ketika dia memikirkan sesuatu Mungkin kalau sekarang kita sudah Artinya Istilah-istilah tersebut kan Sudah ditetapkan oleh orang-orang Masa lalu tuh Oh ini nyawa Sebenarnya kan ketika mereka mengatakan Oh ini nyawa Ini ruh Ini segala macam Sebenarnya kan bukan ini Sebuah produk Atau sebuah benda Yang bisa di ini Itu sesuatu yang orang itu rasakan Gitu Makanya ketika orang mungkin Ini di Ini Di sistem keyakinan lain Atau di adat-istiadat lain Juga berbeda Iya kan Kenapa Karena itu istilah Untuk menggambarkan sesuatu Bukan sesuatu itu sendiri Nah orang-orang yang melalui proses Mungkin yang dikatakan Artinya orang berspiritual Dia merasakan itu Sehingga dia mendefinisikan Oh mungkin ini yang dikatakan Jawa Oh ini yang dikatakan ruh Oh ini yang dikatakan kesadaran Oh ini yang dikatakan pikiran Sebenarnya lebih ke istilah Gitu Nah bagaimana membedakan Antara ruh Nyawa Kesadaran dan pikiran Kalau Yang sampai ke titik ini Saya hanya bisa membedakan dua Kesadaran dan pikiran itu sendiri Kesadaran itu sendiri Artinya Sesuatu yang saya gambarkan tadi Ada sebuah Sebuah fungsi Di dalam diri kita Ada fungsi Yang mampu memperhatikan Pikiran kita Pikiran kita Sedang berpikir apa Nah Ketika kita mampu melihat itu Nah itu yang saya gambarkan Sebagai kesadaran Artinya kesadaran itu sendiri Saya gunakan untuk Menggambarkan istilah Tentang fungsi tersebut Oke Oke Mungkin ketika Ada Ini mungkin Yang lain Mungkin mengatakan Bahwa itu nyawa Atau mungkin itu ruh Gitu kan Itu Ada mungkin mengatakan Bahwa itu guru sejati Segala macam Inti kan cuma itu Yang bisa kita sadari saat ini Yang bisa kita gambarkan saat ini Gitu Soal nyawa segala macam Saya belum Belum bisa menggambarkannya Yang mana yang dikatakan oleh nyawa Itu dimana katakan ruh Atau Saya bisa mengatakan Bahwa fungsi Yang mampu memperhatikan Itu nyawa atau ruh Itu Iya Siap Paham Oke Menurut disiplin ilmu Yang masih dikuasai Apakah ketika tubuh Seseorang mati Kesadaran itu masih ada Ataukah Kesadaran itu lenyap Seiring dengan rusaknya Jaringan otak Persoalan ada satu Ya kan Belum berpengalaman mati Nah itu masalah Ketika kita Kita artinya Memprediksi Atau meyakini sesuatu Nah makanya masuk ke dalam Kategori sistem keyakinan Artinya kan Ada beberapa orang Kelompok ini menyatakan Bahwa setelah Mati Ya udah selesai Berarti dia berada dalam Sistem keyakinan Seperti itu Ada yang mengatakan Bahwa setelah mati Mungkin masuk surga Muksa Segala macam Sebenarnya itu Siapapun yang mengatakan Kehidupan setelah mati Atau apa yang terjadi Setelah mati Itu semuanya Masuk ke dalam Kategori sistem keyakinan Gitu Kalau soal sistem keyakinan Kan bisa Beda-beda Tapi kalau Mas Didi sendiri Memahami kehidupan Setelah mati Kira-kira Feelnya seperti apa Apakah kemudian Seperti konsep reinkarnasi Ataukah Ya udah mati Ya mati Saya gak mau Ambil kesimpulan Tentang itu Oke Ya artinya gini Ya ngapain Saya mengambil Kesimpulan tentang itu Karena apa Karena itu hanya Membuat saya Juga berada Di dalam sebuah Sistem keyakinan Ya bisa aja Sistem keyakinan saya Berbeda dengan sistem keyakinan orang Artinya bahwa Setelah mati Ya udah selesai Gelap Gak ada apa-apa lagi Ilang semua Dari bagaimana kita Sebelum kelahiran Tapi apakah itu Memang benar atau tidak Juga tidak Kita tidak tahu kan Betul Iya kan Ya itu Artinya ketika kita kekuh Dengan apa yang kita pikirkan Atau kita asumsikan Kehidupan setelah mati itu sendiri Sebenarnya kita akan terjebak di sana Sehingga Kita tidak Ketika kita berada dalam Sebuah sistem keyakinan Itu sebenarnya Menutup pikiran kita Untuk potensi yang lain Kenapa Ya bisa aja begini Bisa aja begitu Tapi kalau kita Sudah berada dalam Sebuah sistem keyakinan Bahwa mati Kita terjadi Terjadi reinkarnasi Kita tidak bisa menerima Berbagai hal yang lain lagi Kenapa Karena menurut kita reinkarnasi Iya kan Kita tidak bisa Untuk artinya Menyenangi Atau Merasa tertarik Dengan konsep mungkin Surga Neraka Dan lain-lain Gitu Nah terakhir mungkin Mas Jadi Soal makhluk astral Menurut pandangan Mas Jadi Seperti apa Makhluk astral Iya Panjang sih Makhluk astral Mas Ruh astral Saya mengalami Beberapa Berbagai pengalaman Juga Yang kemudian Artinya Membuat saya Mengambil kesimpulan Kesimpulan pribadi Oke Nah kesimpulan Pribadi saya ini Kan berarti masuk Kedalam kategori Sistem keyakinan saya Iya Iya kan Makhluk astral Makhluk astral Sebenarnya Ya Itu hidupnya Di dalam Dimensi pikiran kita Hmm Saya pernah Pengalaman Menikah Gaib Dulu Oh Serius 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 Dengan berbagai ritual Ya Iya Di Gunung Padang Di Gunung Padang Di Bandung Jadi dulu Saya mengikuti Sebuah ritual Ritual Menikah Dengan Makhluk gaib Ya kan Di Gunung Padang Itu dengan berbagai ritual Segala macam kan Dalam ritual Tersebut Ya itu Saya Merasakan Saya memiliki Sosok-sosok gaib Istri gaib Dua Dua malah Sekaligus Saya memperistri Dua Dua sosok gaib tersebut Nyimat selanjarsari Dengan Nyimat spurbasari Saya nikahi Dua-duanya Ya kan Betul Berada dalam Pase itu Itu bagi saya Itu adalah Pase Pase untuk memahami Makhluk astral Itu sendiri Ketika kita berbicara Tentang makhluk astral Berada pada Pase itu Saya tidak bisa Membedakan Berada pada Pase itu Saya tidak bisa Membedakan Yang mana yang nyata Mana yang tidak nyata Karena semuanya sama Saya bisa merasakan Kehadiran Dua sosok gaib tersebut Benar-benar nyata Bagi saya Bagi saya Bagi saya kan ada Ya mungkin bagi orang Ketika saya ngobrol dengan mereka Bagi orang itu kan tidak ada Ya kan mungkin bagi orang Saya gila Kenapa? Karena mereka tidak melihatnya Bagi saya waktu itu Ketika saya berada dalam Pase itu Bahwa itu nyata Bisa nyentuh fisiknya? Saya bisa merasakannya Artikan sentuhan Segala macam Artinya Artinya saya bisa merasakan Kehadirannya Itu Jadi ada Pase Pase menikah dengan Makhluk gaib Arta berhubungan dengan Makhluk gaib Itu ada Pase Pase pertama Pase kita memikirkan Ketika saya melakukan ritual Saya memikirkan Setelah memikirkan Saya bisa merasakan Setelah bisa merasakan Mulai dia hidup Di dalam kehidupan saya Dan mulai saya berpikir Baktu itu Dia ingin ini Dia ingin itu Makanya ada Sajen segala macam Saya berpikir Oh dia ingin ini Saya akhirnya Saya menyediakan ini Dan itu Itu Pase itu Dari Pase itu Kemudian saya bisa Mengambil sebuah kesimpulan Yang saya katakan Saya mempunyai sistem Keyakinan sendiri Tentang Makhluk Astral Kenapa? Karena saya menikahi Makhluk Astral Oke Gitu Itu lama Ada Satu tahunan Saya berada di dalam Kehidupan itu Dari sana Kemudian Saya Artinya Direpotkan oleh Makhluk Makhluk itu Repot dong Seharusnya Saya Kehidupan saya ini Dan saya berada Di dalam kehidupan lain Dan melayani Kehidupan itu sendiri Kalau tujuan awalnya Dulu kan kaya Kalau orang melakukan hal itu Kan tujuannya kaya Saya berada dalam Pase artinya Ya itu tadi Saya berpikir Dia ingin ini Makanya ada sajen Segala macam itu Nah saya sibuk melayani Itu berpikir Berpikir diri Ya Jadi gini Saya seperti tahu Apa yang dia inginkan Oke Ada Pase itu Saya tahu Apa yang dia inginkan Oh hari ini Dia ingin ini Oh hari ini Dia ingin ini Oh hari ini Dia ingin saya begini Oh hari ini Saya ingin Saya Saya tahu Dia ingin saya melakukan Tindakan ini Itu Itu Pase 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 awal Berada Pase Artinya Lebih dalam lagi Ya karena Ini semakin Inten Maka Bagi orang Mungkin Karena saya Sudah merasa Bisa aja Dia berada disini Ini saat ini Ketika saya memikirkan Itu dia masih bisa Hidup dalam Di ini Artinya ketika saya Mengizinkan diri saya Untuk mengakses itu Maka dia hidup Dan berkeliaran disini Oh gitu Oke Artinya Dia bisa hidup Dan saya bisa merasakan Gitu kan Gitu Nah Ini Bagi Orang umum Mereka Akan Mengatakan bahwa Saya gila Ketika saya tidak bisa Menahan diri saya Untuk mungkin Merasa berkomunikasi Dengan mereka Halusinasi gitu ya Oke Nah Ya bagi orang kan Halusinasi Bagi saya Waktu itu nyata Nyata Iya kan Artinya ketika saya Mengizinkan untuk Mengerasakan bahwa itu Nyata Bagi saya itu nyata Nyata Oke Oke Nah itu yang kemudian Membuat beberapa orang Berpikir saya gila Oke Oke Iya kan Nah memikirkan bahwa Saya gila Hingga pada akhirnya Saya diperkenalkan Dengan seseorang Yang waktu itu Yang artinya Memperkenalkan Saya laku Spiritual Sastra Jendra Dari sana Saya melakukan Ini lagi Yang waktu itu Niatnya bagaimana Supaya ini terkendali Itu Nah dari proses Tersebut Saya mulai Memahami Artinya ketika Saya dari proses Latihan Latihan meditasi Artinya sehingga Saya Memiliki kendali Untuk memikirkan Dan tidak memikirkan Tadi Oke 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 Ketika berada Dalam kondisi itu Saya memahami Bahwa Ketika saya memikirkan Dia ada Ketika saya tidak memikirkan Dia tidak ada Dia tidak ada Artinya Kehidupan itu Adanya di dalam Dimensi pikiran saya Sip Sip Bukan dalam kehidupan Yang artinya Yang kita kenali Secara umum Artinya dia adanya Di dalam Dimensi pikiran saya Sendiri Oke Gitu Makanya artinya Dari sana Saya mulai Mampu melepaskan itu Artinya untuk memilih Ini sepertinya Tidak bermanfaat Dalam kehidupan saya Selain daripada Artinya Menyibukkan diri saya Terhadap Hal-hal Seperti itu Berarti kayak Misalnya kita Berhubungan Intim Dengan Dengan Itu 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 cuman terjadi Di pikiran aja Di pikiran Oh di pikiran Ya tapi kan Sensasi rasanya Kan nyata Mas Oh Lah logika tadi Ketika kita berpikir Bahwa seseorang Berhina Berhiana dengan kita Atau seseorang Seseorang yang kita cintai Berhiana Iya Kita berpikir Dan kita menyimpulkan Bahwa pikiran Bahwa itu benar Maka sensasi rasa sakitnya Kan nyata Betul Nah itu juga Hal sebaliknya Ketika kita berpikir Bahwa itu orang itu Melakukan sesuatu hal Yang luar biasa Terhadap kita Mencintai kita Terlepas orang itu Benar-benar Mencintai atau tidak Tapi kita merasakan Sensasi rasa dicintai Nyata atau tidak Itu nyata Kenapa Karena sistem syarab kita Mampu memicu Artinya memicu Sensasi nyata tersebut Gitu Ini juga sebenarnya Yang kemudian Menjadi alasan Ketika kita bermimpi Tidur tenggelam Kita benar-benar Tidak bisa bernafas Akhirnya kan Tidak ada di hidung kita Kenapa kita Benar-benar Tidak bisa bernafas Karena sistem syarab kita Memunculkan sensasi Bagaimana artinya Klasifikasi orang Dalam kondisi tergelam Gitu Itu juga yang terjadi Ketika orang di hipnosis Orang di hipnosis itu Bukan dia berada Dalam kondisi tertidur Tapi dia merasakan Sensasi rasa tertidur Ketika artinya Mereka merasakan Ini di hipnosis Dalam kondisi Artinya tangannya kaku Tangannya sebenarnya Tidak kaku Tapi dia merasakan Sensasi rasa kaku Sistem syarab dia Mengaplikasikan Bagaimana tangan kaku Begitu juga tadi Kembali ke masalah Artinya berhubungan Dengan malu astral Ini tadi Sensasinya nyata Saya bisa merasakan Sentuhannya Saya bisa merasakan Keberadaannya Tapi keberadaan Sensasi itu Itu dimunculkan oleh Sistem syarab sendiri Saat ini Sederhana aja Tidak perlu yang Dalam-dalam Sampai artinya Menikah Segala macem Untuk merasakan itu Ketika kita berpikir Bahwa di pojok Sana ada Sesuatu Atau sosok Hantu Segala macem Terlepas benar Atau tidak Hantu tersebut Sistem syarab kita Bisa memancarkan Sensasi rasa hantu Makanya kita Seringkali ketika Kita berkesimpulan Bahwa tempat ini Angker Kita bisa merasakan Sensasi rasa seremnya Gitu loh Kenapa kita Artinya ketika kita Kekuburan Cina Itu gak ada Serem-seremnya Karena Pikiran kita Menyimpulkan bahwa Itu bukan tempat Yang menyeramkan Tapi coba Kalau kita pergi Ke kuburan kita Iya kan Kita menyimpulkan Bahwa kuburan itu Serem Maka sistem syarab kita Akan memicu Sensasi rasa seremnya Takutnya nyata Terlepas Benar atau tidak Ada sesuatu Yang menakutkan Nah